Unsur-unsur intrinsik cerpen Kutipan 1 Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil Lebih tepatnya disebut bukit Tetapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan gunung besar Kutipan 2 Bila panen tiba setiap petani yang punya sawah luas Akan mengadakan syukuran dengan para tetangga diundang Ikan ditangkap atau ayam disembeli Saya selalu senang Selain sering dibawa kakek ke tempat syukuran Saya senang dengan hari-hari di sawah anak-anak di seluruh kampung mengalihkan tempat bermain ke sawah Ada yang membuat baling-baling Bermain musik dengan trompet-trompet kecil Dan batang padi atau berburu burung bekar Saya pernah mengikuti seluruh permainan itu Saya bermain dengan anak dan kelompok mana saja Setiap orang di kampung saling mengenal termasuk anak-anak Kutipan 3 Saya hanya bisa mencatat peristiwa-peristiwa seperti itu tanpa mengerti apa yang telah terjadi Seperti remaja lain di kampung Saya kebingungan dengan banyak hal Satu hal yang pasti Kita harus lebih dekat bersahabat dengan alam Agar Alam lebih bersahabat dengan kita Pohon memang keramat Harus dihargai Dihormati Dijaga dan juga dipelihara Tanpa pohon Bencana Agar lebih sering terjadi menimpa kita Mbah jaya sakti mestinya berubah menjadi kesadaran ilmu Kakek benar Bahwa orang hanya merasa pintar Padahal tidak Pohon keramat karya Yus R. Ismail dalam Antologi Cerpen Remaja 3 2003 29-36